Intro A9 siapkan Jonathan David sebagai fan rus Olivia Giroux Meski Luka Jovic masuk dalam rencana darurat AC9 Namun faktanya, Rossoneri lebih memilih untuk mendatangkan striker Lille Jonathan David Rossoneri menghabiskan sebagian besar musim panas untuk mentransformasi skuad mereka Dengan 10 pemain baru Termasuk Christian Pulisic, Noah Okafor, Ruben Loftuscik, dan Samuel Cukweze Mereka juga mencari Olivia Giroux yang telah menua Dan melihat beberapa kandidat yang lolos Terutama Mehdi Taremi ketika para perantara Mengajukan permintaan baru di atas kesepakan FC Porto Luka Jovic yang didatangkan secara gratis dari Fiorentina Dengan mantan klubnya berhutang 50% dari biaya penjualan Secara efektif merupakan kesepakatan yang sama Dengan yang diberikan Real Madrid kepada Viola setahun yang lalu Namun CEO A9 Giorgio Furlani menilai jika Jovic bukan solusi jangka panjang klub Menurut Calcio Mercato.com, pihak Rossoneri lebih suka dengan ide mendatangkan striker Lille Jonathan David Pemain berusia 23 tahun ini juga dikaitkan dengan Napoli Sebagai calon pewaris Victor Ossiman Jika sang Kapo Canonieri dijual di bursa transfer mendatang Ini akan jadi kesepakatan yang sulit untuk diselesaikan Karena harga yang diminta klub legang Perancis tersebut mencapai 60 juta euro Namun jumlah tersebut bisa turun Jika dia tak memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga Juni 2025 David memulai musim ini dengan cara yang sama seperti musim lalu Mencetak 3 gol dalam 5 penampilan Sementara itu AC Milan belum menyerah mengejar Juan Miranda Meski Fode Balotore bikin kacau Bursa transfer ke Italia baru saja ditutup Namun bukan berarti perburuan klub-klub kontestan untuk mendapatkan pemain incaran mereka berhenti AC Milan misalnya Klub beraksasa Italia ini masih mengincar back kiri Untuk dijadikan pelapi sepadan bagi Theo Hernandez Sejauh ini AC Milan bisa mengandalkan oleh Sandro Florenzi Dan talenta primavera Davide Bartesaghi Namun jika berbicara soal kualitas Dua pemain tersebut jelas belum teruji Karena itulah klub berjuluk Rossoneri tersebut mulai mencari-cari pemain mumpuni Untuk mengisi post back kiri Pilihan dijatuhkan pada bintang Real Betis Juan Miranda Dilansir dari Sempre Milan Pemenu bakat Jeffrey Mungkada dan Direktur Olahraga Antonio D'Otavio Sudah mulai mendekati Juan Miranda pada bursa transfer musim panas ini Sayang mereka tidak keburu mengajukan penawaran untuk Real Betis A9 pun disebut akan mencoba mengajukan penawaran lagi dalam beberapa bulan ke depan Di sisi lain Real Betis juga tengah berupaya memperpanjang kontrak sang pemain Yang akan berakhir pada 2024 mendatang Juan Miranda yang pernah membela Barcelona Dinilai menjadi deputi sepadan bagi Theo Hernandez Pengalamannya menjajal Liga Jerman dan Liga Spanyol juga Bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk AC Milan Belum lagi usia Juan Miranda yang masih tergolong muda 23 tahun Yang membuatnya menjadi investasi berharga untuk Rossoneri di masa depan Rencana AC Milan mengamankan Juan Miranda kian mendesak Menyusul sengkarut yang terjadi dalam upaya Rossoneri mendepak pek kiri mereka Fode Balotore Fode Balotore adalah salah satu pemain AC Milan yang diproyeksikan hengkang Pada bursa transfer musim ini Namun hingga jendela transfer ditutup Tak ada klub yang berhasil meminangnya Royal Antwerp sejatinya sudah sepakat dengan Rossoneri Untuk memboyong Fode Balotore Tapi sang pemain masih ngotot ingin bergabung ke Werder Bremen Tim merah hitam sendiri telah berkutat dengan penjualan beck asal Senegal itu Selama berbulan-bulan setelah sang pemain tak masuk dalam rencana Stefano Pioli ke depan Fode Balotore sebelumnya sempat masuk dalam radar full-endam OG Sinis Yang berminat untuk menyelamatkan karirnya Beck berusia 26 tahun itu bersikeras untuk bisa kembali ke Liga Perancis Tetapi tak ada satupun klub yang melayangkan tawaran konkret termasuk Nice Tak ada tawaran dari Liga Perancis ini membuat Balotore masih bandel Dengan mempertimbangkan membela klub Liga Jerman A9 pun mencoba mencapai kesepakatan dengan Werder Bremen selama berbulan-bulan Namun upaya ini tak kunjung membuahkan hasil Werder Bremen kabarnya melayangkan tawaran pinjaman untuk Fode Balotore Dengan opsi beli senilai 4 juta euro pada bursa transfer musim panas 2023 Namun keadaan kian diperkeruh setelah A9 juga ribet ingin meminta hal lain pada Werder Bremen Sebelum meminang Fode Balotore Besar kemungkinan jadi tidaknya A9 mendekati Juan Miranda Akan sangat tergantung pada kesuksesan upaya mereka mendepak Fode Balotore Sementara itu A9 coret Luka Romero dan Ismail Benazir dari skuad UCL A9 resmi mengeluarkan Luka Romero, Marco Pellegrino dan Ismail Benazir dari daftar skuad Liga Champion Namun menyertakan Luka Jovic dan Yassin Adli Rossoneri mencapai semifinal turnamen musim lalu Kalah dari rival lokal Inter dalam derby della Madonina Mereka ditempatkan di grup yang sangat sulit bersama Paris Saint-Germain Borussia Dortmund dan Newcastle United Pelati Stefano Pioli terpaksa melakukan beberapa perubahan dalam tim Dengan tidak memasukkan baik muda Marco Pellegrino Penyerang Luka Romero Dan gelandang tengah Ismail Benazir yang mengalami cindera parah Namun ada ruang untuk memasukkan nama Jovic dari Fiorentina di hari tengah waktu Serta gelandang Yassin Adli dan back Mattia Caldara Yang sebenarnya Arista masuk dalam rencana Stefano Pioli musim ini Caldara sendiri sangat penting untuk daftar skuad AC9 Dimana pemain 29 tahun tersebut merupakan satu-satunya pemain yang muncul Melalui Akademi Muda Italia Caldara merupakan salah satu jebolan Akademi Atalanta yang gagal bersama Milan Peraturan UEFA sendiri mengharuskan setiap klub menyertakan setidaknya Empat pemain yang berasal dari dalam negeri Dimana kuota ini tercapai bekat kehadiran Alessandro Florenzi David E. Calabria dan keeper Marcos Portiello Sementara itu Pierre Caldara tak senang dengan situasinya saat ini Tapi klub tak akan menjualnya Pierre Caldara tak sepenuhnya merasa nyaman dengan situasi yang dialaminya di musim baru ini Tetapi kini dia telah diberi kesempatan untuk kembali ke panggung utama La Gazeta di Lost World melaporkan bagaimana Caldara akan mendapat tempat sebagai starter Dalam pertandingan penting musim gugur menggantikan Vikayo Tomori yang absen Karena skorsing dalam derby Milan melawan Inter Ketika Kalulu pertama kali tiba di AC Milan dari Lyon Dimana ia belum pernah melakukan debut profesionalnya Dia segera menjadi lambang ketenangan di lini pertahanan Bersama dengan Tomori mereka membentuk fondasi yang kokoh Mencatat 9 clean sheet dalam 11 pertandingan terakhir Liga Serie A musim lalu Dan hanya kebobolan dua kali Kontribusinya sangat membantu Rossoneri mengakhiri kekeringan gelar Namun musim lalu terdapat beberapa perubahan dalam lini pertahanan Milan Yang membuat Kalulu kehilangan posisinya sebagai starter utama Meskipun demikian Milan tak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk melepasnya Meskipun ada beberapa tawaran yang datang pada musim ini Biar Kalulu memiliki nilai tersendiri Keunggulannya adalah ia bisa bermain baik sebagai back sayap maupun back tengah Sehingga kemungkinan untuk hengkang pada musim panas ini tidak pernah menjadi opsi serius Dengan kesempatan yang kini diberikan kepada Kalulu Ia memiliki peluang untuk membuktikan kualitasnya Dan kembali menjadi pemain kunci dalam lini pertahanan AC Milan musim ini Terima kasih telah menonton!